Para penulis yang merupakan alumni Universitas Prawijaya berhimpun dalam Wadah Elang Prawijaya. Wadah ini beranggotakan para alumni yang memiliki minat dalam kepenulisan. Saat ini para Elang Prawijaya sudah memiliki beberapa karya buku yang dapat dinikmati oleh pembacanya. Elang Prawijaya berkomitmen mendorong para alumni dan mahasiswa untuk produktif menulis dan menjadi penulis profesional untuk memperkaya literasi dalam bidang buku. Berawal dari pencinta alam sewaktu menjadi mahasiswa menjadikan Aldrin Hamka ingin menuliskan kisahnya dalam sebuah buku. Melalui komunitas Elang Prawijaya, Aldrin akhirnya dapat menulis buku dengan judul pesan yang masih tersimpan. Buku ini menceritakan kisah pendakian Aldrin di Gunung Arjuna. Tema buku merupakan kisah perjalanan pribadi saat kami mendaki Gunung Arjuna dan di sana kami menghadapi badai. Yang membuat buku istimewa adalah pesan yang terkandung di dalam cerita itu sendiri. Di mana pesan itu dapat tersampaikan dan dapat menjadikan sebagai pembelajaran dan inspirasi bagi pembaca. Latar belakang saya dulunya adalah pencinta alam. Jadi saya tertarik untuk menuliskan kisah mengenai pendakian Arjuna waktu badai dulu. Lain Aldrin lain pula kisahnya. Kali ini Sri Wahyu yang merupakan alumni Fakultas Pertanian UB memiliki kisah yang berbeda. Melalui Elang Brawijaya, Sri Rahayu menulis kisah mengenai disabilitas Down Sindrom. Dalam buku ini Sri Rahayu berkisah mengenai kehidupan anak Down Sindrom yang tetap memiliki potensi tersendiri dalam masyarakat. Buku yang saya tulis disini adalah tentang kisah kehidupan berbasis kearifan lokal yaitu kami mengangkat kisah-kisah tentang salah satunya adalah tentang penyintas Down Sindrom yang menjadi motivator cilik. Buku ini dikemas dengan tampilan yang cukup cantik, dengan kualitas kertas yang tebal. Dan ada 33 kisah menarik di dalamnya yang syarat akan hikmah kehidupan yang bisa kita jadikan sebuah teladan dalam kehidupan. Bahwasannya ada hal-hal yang terkadang kita tidak bisa sentuh. Dan ada hal-hal yang harus kita pahami bahwa semua ujian itu pasti karena Allah tidak pernah salah memilih. Salam mitrasi dan kita menggaungkan tagline Elang Rauhijaya. Salam mitrasi dulu ya. Salam mitrasi.